Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Good English. Tujuan pembelajaran Bahasa Inggris kali ini adalah agar para pemula mahir menggunakan preposition. Pilih preposition yang betul untuk mengulangi bahasa yang berikutnya. Pilihlah preposition yang tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut ini. Waktu Anda mengerjakan setiap kalimat adalah 15 detik. Number one, we went home blah blah the meeting. About, after, against. Silahkan dipilih. Selesai. Preposition yang tepat untuk kalimat ini adalah After, we went home after the meeting. Kami pulang setelah rapat. Kalimat ini dalam konteks We went home, kami pulang. Tentunya setelah rapat. After the meeting. Bukan about yang artinya tentang atau against yang artinya melawan. Number two, he went blah blah the wall. Against, beyond, during. Silahkan dipilih. Selesai. Preposition yang tepat adalah Against. He leaned against the wall. Dia bersandar ke dinding. Kata melawan ada dalam kurung artinya Untuk menjelaskan Posisi orang yang sedang bersandar. Bukan beyond, di luar. Bukan during, artinya selama. Number three, they walked blah blah the park. After, below, around. Silahkan dipilih. Selesai. Preposition yang tepat adalah Around. They walk around the park. Mereka berjalan-jalan di sekitar taman. Menggunakan kata around yang artinya sekitar. Berjalan-jalan. Kemudian ada taman. Lebih logis orang mengatakan Berjalan-jalan di sekitar taman. Bukan below, di bawah. Atau after, setelah. Number four, we found shells blah blah the shore. After, along, about. Silahkan dipilih. Selahkan dipilih. Selesai. Preposition yang tepat untuk kalimat ini adalah Along. We found shells along the shore. Kami menemukan kerang di sepanjang pantai. Found artinya menemukan. Kemudian shells adalah kerang atau kulit kerang. Along, di sepanjang. The shore artinya pantai. Bukan after, setelah, atau about itu tentang. Along. Number five, it rains heavily blah blah the night. On, beside, during. Silahkan dipilih. Selesai. Preposition yang tepat untuk kalimat ini adalah During. It rained heavily during the night. Hujan turun deras selama malam hari. Rained artinya hujan. Heavily artinya deras. The night, malam hari. Hujan turun deras selama malam hari. Bukan on. Bukan beside yang artinya di samping. Number six, the problem is blah blah my understanding. Beyond. At. Before. Silahkan dipilih. Selesai. Preposition yang tepat adalah Beyond. The problem is beyond my understanding. Masalahnya di luar pemahaman saya. Mengatakan beyond yang artinya di luar berarti orang tersebut tidak mengerti apa masalahnya karena tidak memiliki pengetahuan tentang masalah itu. Bukan at, pada, atau before, sebelum. Number seven, we were on vacation blah blah the summer. Beside. During. Across. Silahkan dipilih. Selesai. Pilihan yang tepat adalah During. We were on vacation during the summer. Kami sedang berlibur selama musim panas. On vacation artinya sedang berlibur. The summer artinya musim panas. Yang paling tepat adalah During the summer. Selama musim panas. Bukan beside, di samping. Atau across, di seberang. Number eight, they march blah blah the street. Along. After. During. Silahkan dipilih. Pilihan yang tepat adalah Along. They march along the street. Mereka berbaris di sepanjang jalan. March artinya berbaris. March artinya berbaris. Along sepanjang. Along sepanjang. The street. Jalan. Bukan after, setelah. Atau during, selama. Number nine, they built a fence blah blah their garden. On. Around. Around. Silahkan dipilih. Selesai. They built a fence around their garden. Preposisi yang tepat adalah Around. They built a fence around their garden. Mereka membangun pagar di sekeliling kebun mereka. Jadi, posisi kebunnya dikelilingi oleh pagar. Itu maksudnya. Bukan on, bukan at. Yang sama artinya pada. Kemudian kata built adalah kata kerja. Artinya membangun. Fence adalah pagar. Pagar. Number ten, the tree fell blah blah the house during the storm. Against. Below. After. Silahkan dipilih. Selesai. Preposisi yang tepat adalah Against. The tree fell against the house during the storm. Pohon itu tumbang, menimpa rumah saat badai. Tree artinya pohon. Fell artinya tumbang atau jatuh. Against the house. Menimpa rumah during the storm saat badai. Bukan below di bawah atau after setelah. Number eleven. They celebrated blah blah winning the game. During. On. After. Silahkan dipilih. Selesai. Yang tepat adalah after. They celebrated after winning the game. Mereka merayakan setelah memenangkan permainan. Tentu konteksnya adalah mereka merayakan. Tentunya setelah kemenangan. Atau setelah memenangkan permainan. Bukan selama during. Atau bukan pada on. Number twelve. He stood blah blah his car. Waiting for his friend. Beside. On. About. Silahkan dipilih. Selesai. Preposition yang tepat untuk kalimat ini adalah. Beside. He stood beside his car. Waiting for his friend. Dia berdiri di samping mobilnya. Menunggu temannya. Stood artinya berdiri. His car. Artinya mobilnya. Berdiri di samping mobilnya. Bukan berdiri di atas atau on. Bukan berdiri tentang. About. About. Waiting for his friend. Menunggu temannya. Para pembelajar bahasa Inggris. Itulah tadi telah Anda mempelajari. Kalimat-kalimat yang menggunakan preposition. Tentu ini sangat penting Anda kuasai. Dan memahami bagaimana menggunakan. Masing-masing preposition tersebut. Tentu ini sering membingungkan para pengguna bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh tadi. Anda semakin paham. Dan mencapai tujuan pembelajaran yaitu. Anda mahir menggunakan preposition. Ketika Anda berbicara bahasa Inggris. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Salam terbaik dari Good English Channel untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!